Bilangan 22 ayat 21 sampai 35 Keledai Bileam dan Malaikat Tuhan Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi Dipelanainyalah keledainya yang bertina Dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi Dan berdirilah Malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya Bileam mengendarai keledainya yang bertina Dan dua orang pujangnya ada bersama-sama dengan dia Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan berdiri di jalan Dengan pedang terhunus di tangannya Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan Kemudian pergilah Malaikat Tuhan Berdiri pada jalan yang sempit di antara kepun-kepun anggur Dengan tembok sebelah-menyebelah Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan Ditekankan nyalah dirinya kepada tembok Sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok Maka ia memukulnya pula Berjalanlah pula Malaikat Tuhan terus Dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit Yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri Melihat Malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih diatasnya Maka bangkitlah amarah Bileam Lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu Sehingga ia berkata kepada Bileam Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku tiga kali? Jawab Bileam kepada keledai itu Karena engkau mempermain-mainikan aku Seandainya ada pedang di tanganku Tentulah engkau kubunuh sekarang Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam Bukankah aku ini keledai-mu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam Dilihatnyalah Malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya Berdiri di jalan Lalu berlututlah ia dan sujud Berfinmanlah Malaikat Tuhan kepadanya Apakah sebabnya engkau memukul keledai-mu sampai tiga kali? Lihat Aku keluar sebagai lawanmu Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan Ketika keledai ini melihat aku Telah tiga kali ia menyimpang dari hadapanmu Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku Tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga Dan dia kubiarkan hidup Lalu berkatalah Bileam kepada Malaikat Tuhan Aku telah berdosa Karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu aku mau pulang Tetapi Malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka balak itu Terima kasih telah menonton!